Intro Langsung Bas Fida aku akan todong langsung Ini orang yang tepat menurut Bas Fida dari apa yang terjadi selama JFW 2016 ini Apa highlight utamanya tahun ini? Banyak sekali karena yang saya selalu tekankan adalah Inovasi-inovasi-inovasi dari fashion Indonesia Dan inovasi itu akan terjadi ketika kita banyak melakukan kolaborasi Ketika kita banyak melakukan dialog Dan itulah yang terjadi tahun ini Misalnya itulah yang terjadi tahun ini Misalnya kita dengan kerjasama dengan British Council Yang sudah 8 tahun dari tahun pertama Itu sekarang Dian Pelangi yang anggota Indonesia Fashion Forward 4 tahun yang lampau Tahun lalu residency di London beberapa bulan Lalu British Council mengirim 2 designer Inggris ke Indonesia Residency di pabriknya Dian Pelangi Hasilnya koleksinya Modest wear yang luar biasa bagusnya Satu Dua Dengan Japan Fashion Week Organization Mereka mengirim satu Jepang Satu orang designer Jepang Untuk ke Solo Mengolah bahan The feel and touch still Japanese Tapi the content is very Japanese Oh jadi inovasi dari kolaborasi Iya betul Udah gitu Apa namanya Kerjasama kita pun dengan Dengan Senayan City semakin berkembang Dimana Senayan City mempunyai pop-up store Sekarang naik ke concept store Concept storenya Memakai Akan mengundang Iwet Ramadan Untuk membuat batik Dengan warga Jakarta Dimana motifnya adalah Motif bunga dari kota Jakarta Tapi lalu Bajunya didesain oleh Stella Risa Itu bagus sekali Lece sekali ya Iya Pokoknya banyak deh Hal-hal seperti itu yang Akhirnya wow Beda gitu Ditunggu kejutan dan dobrakan berikutnya tahun depan Thank you so much Muah muah Dan saat ini Saya sedang berada bersama Peggy Hartanto Hai darling Hai Dave How are you? Kece banget koleksi kamu Kalo kamu tanya How am I doing? I am super excited to talk to you Gimana rasanya setelah melihat hasilnya di atas runway tadi? Aduh bener-bener rasanya relief banget ya atas pegelaran ini Karena persiapannya bener-bener serius banget Bener-bener memakan waktu, tenaga, dan keseriusan yang luar biasa Setelah satu tahun berlalu Setelah satu tahun berlalu dari JFW 2015 Apa yang Peggy rasakan berubah dari you as a brand? You as, me as a brand? Yes Atas bantuan dari Femina dengan programnya Indonesian Fashion World Saya merasa lebih jawasa dengan adanya bantuan dari mentor Dari Sanji, Angela dan beberapa mentor lainnya Saya merasa bener-bener sudah lebih siap untuk enter international market Dan setelah program ini saya diberi kesempatan untuk menuju ke Paris Fashion Week Yeay! Berarti kita menunggu cerita komplitnya Apa yang akan terjadi nanti Terakhir, sebelum kita membiarkan anda kembali kepada pengembar-pengembarnya yang menanti Apa yang anda pikirkan dari media sosial? Bagaimana anda pikirnya itu mempengaruhi anda sebagai desainer? Sebagai desainer yang muda sekarang, saya pikir media sosial sangat-sangat penting dan mempunyai perangannya sangat penting Karena dari karir saya, saat saya memulai label saya Sangat-sangat membantu Dengan hitungan dalam satu tahun saya bisa menuju ke Hollywood Ya, aku pertama kali tahu nama kamu itu Justru dari teman saya di Hollywood Eh, cerita gaya banget ini Ceritanya dari Julia Rensi, gitu Katanya kita yang opini banget, ya top Apa yang anda pikirkan media sosial anda sendiri? Tidak, sebenarnya saya mempunyai saudara saya Karena kami mempunyai tugas yang memang sudah diincok masing-masing Jadi saya mempunyai desain Betty, saudara-saudara saya Dia menjaga komunikasi dan brand Dan saudara-saudara saya, Lydia Dia mempunyai bisnis dan marketing Jadi kami 3 saudara yang bekerja di label Betul? Jadi ada 3 saudara di belakang label? Ya Aduh, benar-benar cantik? Tapi kalau nggak salah dengar, kamu bilang itu saudara-saudara? Ya, saya ada saudara-saudara Betul? Ya, tapi tidak identif Oh ya, tapi tetap! Aduh, mereka sangat menarik Ya, saya sangat berharga mempunyai mereka Ya, terakhir banget Aduh, oh my God Aku benar-benar ketika kami sangat bergerak Satu warna yang nggak akan mungkin lo pakai Karena itu sangat tidak kamu Oke Personalnya Mungkin... Brown? Brown? Ya Ya Kayaknya terlalu Ih, kok Cok Kelak gitu ya Ya, itu klik kamu, tapi aku suka Iya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ditunggu kabar baik berikutnya Terutama oleh-oleh dari Paris Foto-fotonya di sosial media Ya Terima kasih Nah, fashionista seneng banget look good with Dave kali ini Berhasil menangkap Oh, satu desainer dari Dewi Fashion Night malam hari ini After the show directly Mas, dulu gimana rasanya setelah melihat buah cipta karyanya tadi di atas runway? Jantung hati Jantung hati? Ya, itu tadi bahasanya pas preskot Jantung hatinya di atas runway gimana? Yang pertama, lega banget Lega banget karena Apa ya Yang namanya persiapan show itu kan pastinya Bakalat ribet banget Tapi malam ini udah yang Alhamdulillah lancar Lancar sih itu Alhamdulillah Tadi ya fashionista Pada saat press conference Mas, dulu bilang ke teman-teman media gitu Malam hari ini di atas runway Kita akan dihempaskan sedikit ke masa lampau Ya, betul Kita akan melihat blurik di warna aslinya Itu tadi aku lihat di atas runway ya? Jadi, bagaimana sebuah Tema klasik itu kan Tema klasik itu kan Akan selalu Akan selalu Akan selalu Menjadi bagian yang telah menjadi makor Ya, klasik itu Klasik itu tidak akan pernah mati gitu Karena sementara Untuk malam hari ini Warna klasik muncul Kemudian ada beberapa motif bunga Itu namanya Bunga batu Yang biasanya dibuat itu sorjan sebetulnya Atau yang biasanya dipakai oleh ibu-ibu Yang jaman dulu itu loh mas Yang untuk kebaya kutubaru gitu Tapi bagaimana caranya saya mengolah Untuk wanita Indonesia Jaman sekarang Seperti itu Tahun lalu kita juga ngobrol soal mas Lulu Ya Apa yang mas Lulu rasa berubah dari mas Lulu Setelah satu tahun kita gak ketemuan? Dari personality atau Personality dulu baru kita ke gaya soal Wow Brand The brand Lulus Jiladivi Personality aku tetap seperti ini gitu Tapi Kalau menurut saya pribadi gitu Seorang desainer kan sama halnya Seorang seniman Seniman visual untuk Badan manusia gitu Jadi Bagaimana caranya saya itu Merasa hidup dengan berproses kreatif gitu Jadi Kalau saya sih lebih Bagaimana caranya saya bisa mengalami Berproses kreatif itu sendiri Berproses kreatif Mengalami Mengalami Proses mengalami Itu yang menjadi Bagian Mengapa saya mencintai pekerjaan yang saya diluti ini gitu Harus Berani mengalami Mengalami apapun itu hasilnya gitu Jadi Jujur saja Ketika saya mengerjakan sesuatu itu bukan Goal yang Yang ingin saya tulis gitu Tapi Bagaimana saya dengan ikhlas Bagaimana saya dengan Apa ya Kecintaan saya terhadap fashion itu Mengalami itu Mengalami itu Prosesnya ya Mengalami prosesnya Oke Nah Mas dulu Sebetulnya ada gak sih Apa sih yang biasa Mas dulu lakukan untuk Untuk Membangkitkan That creativity juice Untuk bikin Selalu kreatif Oke 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 Sebenernya Agak sedikit nyeleneh sih Jadi saya melakukan hal-hal Yang tidak ada hubungannya dengan fashion Oh gitu Mas Karena sebenernya Karena Walau bagaimanapun Kalau pekerjaan saya itu Berhubungan dengan kain Kemudian tiap hari malah Lihat kain Lihat kain Bahkan nonton tv pun Nonton fashion show Itu bakalan Akan Menurut saya malah mempertumpul gitu Akan menjadi bosan Jadi apa yang saya lakukan adalah Berkebun Berkebun Memasak Iya Nyiram-nyiram Tanaman sendiri Bahkan menyapu rumah itu sendiri Dan itu Tahu gak Mas Rasanya itu lebih Balancing Lebih seimbang gitu Dan dari Hal-hal yang Pada akhirnya kan Saya coba melupakan Apa yang habis saya kerjakan kan Tapi dari melupakan itu Saya mendapatkan sesuatu yang fresh Itu Baik itu tentang ide Penang apa? Itu ya Menarik banget Aku kalo lihat Postingan Instagram Mas Dulu Di rumahnya Di butiknya Aku tuh selalu penasaran Pengen pergi ke sana Kita bikin janji ya Look good with Dave Harus temen-temen di MNC Fashion Harus catat Ingat baik-baik ini Kalo kita pergi ke Jogja Kita harus Main ke tempatnya Mas Dulu Dan kita Spend the whole day Kota gede Sambil ngeteh Tea time sore-sore Aduh itu Mas Dulu Sama makan jajanan pasar Iya Iya Kalo tamu-tamunya datang Foto Apa Yang dibawa oleh Senja sore ini Oh my god Aku suka Mas Dulu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak 30 menit sudah mau menemani saya Di Jakarta Fashion Week 2016 Banyak sekali inspirasi yang kita bagikan malam hari ini Kita ketemu lagi minggu depan I love you all Cause you all look good Bye Sub indo by broth3rmax